Intro Ada yang baru di kompleks Balai Kota Semarang, tepatnya berada di gedung Brin dan P3DN yaitu Cafe Warga Lokal. Cafe tersebut pada Jumat 23 Agustus 2024 melakukan Grand Opening yang dihadiri sejumlah pejabat teras Pemkot Semarang. Wali Kota Semarang, Hefrita Gunar Yanti Rahayu atau Akrab Disapa Mbak Ita yang turut hadir dalam acara Grand Opening Cafe Warga Lokal berharap cafe tersebut akan jadi tempat istirahat sejenak dari kepenatan bekerja maupun beraktivitas. Nanti bisa menjadi satu, ini start dari sini, rame, dan nantinya warga lokal ini bisa menjadi satu tempat di link. Tadi sampaikan Mbak Citra bahwa ini adalah tempat di link yang sepertinya ini bisa menjadi salah satu untuk memberikan rasa istirahat sejenak dari kepenatan kita bekerja. Nah, nanti yang disitu tentang kejalan kita kan siampun juga ada, gitu siampun juga bisa, atau mau masuk di dalam, jadi ini pasang komo-wobis space yang kita siapkan juga untuk masyarakat, ini gratis memakai lepang di gedung komo-wobis space, termasuk ini juga ada. Owner warga lokal Yohana Citra Mahardiga, dirinya mengaku bangga bisa membuka cabangnya di Jalan Pemuda. Bahkan, menempati gedung CO Working Space, Brin, dan P3DN. Selain di Pemuda, kafe warga lokal juga buka di daerah Gedawang, Banyumanik. Cabangnya di Pemuda, di mana kawan-kawan bukan hanya bisa nomprong di dalam gedung Brin, ini sebuah peworking space yang baru buka beberapa bulan lalu, telah juga diperbolehkan nomprong di taman. Sebenarnya, kafe warga lokal ini pertama kali dibuka di Gedawang, di Banyumanik, mungkin ada yang udah pernah. Mampir, mungkin ada lokal, monggo bisa mampir. Di Gedawang, konsep warga lokal adalah rumah, tempat healing, digelilingan pohon-pohon dan tanaman jauh dari keramaian. Turut hadir dalam acara tersebut, salah satu tokoh kota Semarang, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wiluceng, ia mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah kota Semarang, yang telah banyak mensupport hingga kafe warga lokal bisa berdiri. Ketika mulai privatis ini, ternyata sebelumnya sudah pernah ada parung, tapi di luar katanya. Nah, ini beliau ini, para dinas Pominfo ini yang sangat semangat. Kenapa? Ardiansyah Wisangreni melaporkan dari kota Semarang.